Selamat hari selasa saudara-saudara Kita bersyukur kita bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang Hari ini kita akan membaca firman Tuhan Dari Matius fasal 27 ayat 11 sampai 26 Tetapi akan saya baca kembali ayat 1 dan 2 Saya akan membacakan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian Matius 27 ayat 1, 2, 11 sampai 26 Ketika hari mulai siang semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul Dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus wali negeri itu Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri itu bertanya kepadanya Engkau kah raja orang Yahudi? Jawab Yesus Engkau sendiri mengatakannya Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia Ia tidak memberi jawaban apapun Maka kata Pilatus kepadanya Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tidak menjawab suatu katapun Sehingga wali negeri itu sangat heran Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu Atas pilihan orang banyak Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas Karena mereka telah berkumpul di sana Pilatus berkata kepada mereka Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan Istrinya mengirim pesan kepadanya Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua Orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan Dan Yesus dihukum mati Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka Barabas Kata Pilatus kepada mereka Jika begitu apakah yang harusku perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru Ia harus disalibkan Katanya Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak Ia harus disalibkan Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia Malah sudah mulai timbul kekacauan Ia mengambil air Dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini Itu urusan kamu sendiri Dan seluruh rakyat itu menjawab Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami Dan atas anak-anak kami Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka Tetapi Yesus disesahnya Lalu diserahkannya untuk disalibkan Berbagialah kita yang membaca firman Tuhan Menyimpan dalam hati Dan melakukannya di dalam hidup kita Mari kita berdoa sebelum kita membahas firman Tuhan ini Bapak yang di surga terima kasih Kami boleh kembali membaca firmanmu Dan merenungkan kebenaran yang ada di dalamnya Hari ini kami mau belajar dari seorang tokoh Bernama Pilatus Tuhan tuntunlah kami Supaya ketika kami membaca tentang tokoh ini Kami boleh belajar sesuatu daripadanya Dan kami boleh dituntun oleh kebenaran itu Untuk hidup Sebagaimana seharusnya yang Tuhan kehendaki Tolonglah kami ya Tuhan Urapilah kami dengan kuasa roh kudus Dan kira yang kau sendiri akan menuntun kami Dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan ini Dalam nama Tuhan Yesus juru selamat kami yang hidup Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sudara-sudara PA Sekali ini saya banyak mengambil data dari Buku Bapak William Barclay ini ya Pemahaman Alkitab setiap hari Ya karena kita akan belajar tentang seorang bernama Pilatus Dan di dalam buku yang ditulisnya Bapak William Barclay itu Memberikan banyak latar belakang tentang tokoh ini ya Sudara-sudara setelah kita belajar tentang Petrus Tentang Judas Kita kali ini belajar tentang seorang lagi Di saat Yesus disalibkan Yaitu Pontius Pilatus Ya setiap pasca kita menyebut nama orang ini ya Dalam pengakuan iman Rasuli juga ada nama orang ini ya Pontius Pilatus Nah Pertama-tama ayat ini berbicara bahwa Pilatus itu ditemui oleh Sanhedrin Ya dikatakan di ayat 1 dan 2 Ketika hari mulai siang Semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi Berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus Nah siapa itu semua imam kepala Dan tua-tua bangsa Yahudi Nah itulah Sanhedrin ya Majelis tinggi orang Yahudi Yang kita sudah bahas pada waktu yang lalu ya Mereka berkumpul dan mengambil keputusan Sepakat untuk membunuh Yesus Tetapi mereka tidak bisa membunuh Yesus Saudara-saudara Mereka menangkapnya Membelenggunya dan menyerahkannya kepada Pilatus Kenapa? Karena untuk hukuman mati itu Pertama-tama itu adalah urusan Kaisar Ya Mereka tidak boleh membunuh Orang Ya Yang kedua Saudara-saudara Kita mesti sadar ini adalah menjelang pasca Dan tentu mereka tidak mau mengotori tangan mereka dengan darah Yang akan membuat mereka najis Sehingga mereka tidak bisa merayakan pasca Ya Sehingga kemudian mereka bermufakat untuk menyerahkannya kepada Pilatus Ya Matius tidak menceritakan Tuduhan apa yang dibawa kepada Pilatus Tetapi kalau kita membaca Injil Lukas Kita akan menemukan bahwa Mereka itu membawa Yesus kepada Pilatus Dengan tiga tuduhan Saudara-saudara ya Di dalam Lukas 23 itu Diceritakan bagaimana mereka membawa Yesus itu Dengan tuduhan yang pertama Bahwa Yesus adalah Seorang revolusioner Seorang pemberontak Ya Seorang yang menggalang rakyat Ya Untuk melakukan pemberontakan pada Orang-orang Romawi Yang kedua Saudara-saudara Dikatakan bahwa Yesus itu mengasut rakyat untuk tidak membayar pajak Itu tuduhan yang disampaikan kepada Pilatus Dan yang ketiga Dikatakan Yesus itu adalah Seorang yang mengaku dirinya sebagai raja orang Yahudi Yang artinya Dia itu adalah menjadi saingan kaisar Ya Dia mau memberontak pada kaisar Dia mau memberikan kerajaannya sendiri Nah Tiga tuduhan itulah yang dibawa oleh Sandedrin itu kepada Pilatus Sebab Tidak ada tuduhan yang lebih serius daripada itu Karena tiga tuduhan itu akan menunjukkan Yesus sebagai Seorang yang melawan pemerintahan Romawi Dan itulah yang akan membuat dia bisa dihukum Mati Kalau Tuduhan itu bicara tentang keagamaan Tentang dia mengaku Sebagai anak Allah Dan sebagainya Orang Romawi akan membiarkan dia kembali Dia urus oleh orang-orang Yahudi Begitu ya Sehingga Tuduhannya diarahkan pada pemberontakan kepada orang-orang Romawi Mereka menyerahkannya kepada Pilatus Dan sekarang Terserah Pilatus Bagaimana dia akan bertindak Nah surah-surah sekalian Kemudian Kita melihat sebuah diskusi Antara Pilatus dengan Tuhan Yesus Pilatus dengan orang banyak dan Sanhedrin itu Dan kemudian apa yang dilakukannya William Berkeley mencatat bahwa Kedudukan Pilatus itu adalah Gubernur Provinsi Dalam bahasa aslinya itu disebut sebagai Prokurator Ya Katanya ini sebuah kedudukan Yang bertanggung jawab langsung kepada Kaisar Tidak bertanggung jawab pada mahkamah orang Romawi Jadi pemerintahan Romawi zaman dulu itu sudah ada kayak MPR, DPRnya begitu surah-surah ya Selain Kaisar Nah prokurator ini tidak bertanggung jawab pada Dewan-dewan itu Tetapi dia bertanggung jawab penuh kepada Kaisar Nah Kalau membaca apa yang ditulis oleh William Berkeley ini Sesungguhnya Pilatus Itu adalah Seorang Prokurator yang buruk Ya Dia berkuasa Pada tahun 26 Masehi di Judea Dan dia menjabat 10 tahun saja Dan kemudian dia diturunkan ya Nah kenapa kok begitu Sebab Pontius Pilatus ini adalah seorang yang Tidak terlalu disenengi oleh orang-orang Yahudi Kenapa Alasannya Yang pertama Dia itu Merendahkan orang Yahudi Dia menganggap Prinsip-prinsip keagamaan orang Yahudi itu Fanatik Dan tidak masuk akal Irasional gitu ya Dan dia menganggap remeh itu semua Ya Sehingga dia kemudian menunjukkan Tindakan-tindakan yang tidak hormat pada orang Yahudi Ya contohnya yang ditulis oleh Bahwa William Berkeley adalah Gubernur-gubernur yang lalu itu Kalau masuk kota Yerusalem Biasanya mereka menurunkan Panji-panji Kaisar itu Nah tetapi Pontius Pilatus katanya Tidak peduli Ya Ketika dia masuk kota Yerusalem Dia tetap membawa panji-panji Kaisar Yaitu Tongkat yang kepalanya Ada elangnya Atau dapat patung Kaisarnya Begitu ya Dan orang Yahudi itu Tidak senang patung-patung bukan Dan itu menimbulkan kemarahan mereka Dan membuat mereka Mau melaporkan Pontius Pilatus Kepada Atasannya Dan itu membuat Pontius Pilatus kemudian akhirnya mengalah Karena dia tidak mungkin Membasmi begitu banyak orang Nah surat-surat Tetapi kemudian dia Mengatakan Yerusalem itu perlu air Nah sepertinya bagus ya Tetapi ketika dia membangun Saluran air untuk Yerusalem itu Dia kemudian mengambil uang dari baik Allah Dan itu menimbulkan kemarahan sekali lagi Orang-orang Yahudi Nah Sampai Vilo itu Katanya Seorang cendekiawan besar Yahudi dari Alexandria Vilo ini bukan orang Kristen ya Dia mencatat begini Orang Yahudi Telah mengancam akan menggunakan hak mereka Untuk melaporkan Pilatus kepada Kaisar Atas kesalahan-kesalahannya Ancaman itu sangat menjengkelkan Pilatus Sehingga ia takut Kalau-kalau mereka akan mengirim utusan kepada Kaisar Lalu memecatnya karena berkaitan dengan hal-hal lain dalam pemerintahnya Katanya dia itu seorang yang korupsi Kelakuannya kurang ajar Suka menjarah Biasanya ialah menggina orang Dan Dia adalah seorang yang kejam Dan dia banyak melakukan pembunuhan Orang-orang tanpa diadili Sikap yang tidak manusiawinya ini Yang paling hebat Yang membuat dia itu dibenci Salah satunya Juga karena dia tidak pernah mau Mengucapkan terima kasih Reputasi Pilatus di mata orang Yahudi Sangat busuk Dan fakta bahwa mereka Dapat melaporkan kepada Kaisar Menjadikan posisinya sama sekali Tidak aman Nah itu catatan Vilo ya Nah setara-setara Dalam catatan sejarah Kenyataannya memang kemudian Pada tahun yang ke-10 Pilatus itu Ditarik dari Yahudia Dikembalikan ke rumah Karena apa? Katanya karena Pada suatu peristiwa Orang-orang itu berkumpul di Samaria Untuk suatu urusan tentang Peninggalan Musa Katanya begitu ya Tetapi ada beberapa orang katanya yang membawa senjata Nah Pilatus itu Kemudian bertindak kejam Dan membunuh orang-orang yang berkumpul Di sebuah desa yang bernama Tirabata itu ya Dan kekejaman itu betul-betul membuat Akhirnya dia dilaporkan Kepada atasannya Yaitu namanya Vitellius Wali Syria Dan membuat Ia kemudian ditangkep Dan dibawa kembali ke Roma Untuk diadili Tapi dia beruntung katanya Setoraya Waktu dalam perjalanan menuju Roma itu Kaisar Tiberius Mati Ya Sehingga Katanya dia tidak pernah Diadili Nah Akhir hidupnya juga menyedihkan Setoraya Katanya Pilatus itu Akhir hidupnya adalah Dia itu katanya bunuh diri Begitu ya Tempat yang dianggap Sampai sekarang Jadi kuburan Pilatus itu Ada di Wina Yang menarik Saudara-saudara Legenda Kristen Kemudian memberikan Simpati kepada Pilatus Dan ini dianggap Wajar Karena Ada cerita Yang ditulis Sulematis Tentang istrinya itu ya Yang ketika Mengadili Tuhan Yesus Istrinya itu Mengirimkan utusan Untuk berkata pada Pilatus Jangan ikut Campur urusan Orang benar itu Tadi malam Saya bermimpi Tentang dia Nah sutra-sutra Katanya Istrinya Pilatus itu Menjadi Kristen Namanya Claudia Procula Ya Dan Dia adalah menjadi Pengikut Yesus Bahkan Kemudian ada cerita Pilatus pun Menjadi Kristen Sehingga Sampai hari ini Gereja Koptik Katanya Gereja Koptik itu Memandang Pilatus Dan istrinya itu Sebagai salah satu Tokoh Kristen Ya William Barclay kemudian Mencatat Satu catatan Yang Dianggap Adalah Laporan Pilatus Kepada Kaisar Claudius Ya Kita tidak tahu Apakah ini benar Catatan Pak Pilatus Tetapi Menurut William Barclay Ini patut dibaca Karena tulisan ini Juga dikutip Oleh beberapa Bapak gereja Tertulianus Katanya ya Justinus Martyr Dan Eusebius Begini laporan Yang ditulis Salam Pontius Pilatus Kepada Claudius Baru-baru ini Terjadi suatu perkara Yang aku tangani sendiri Karena orang Yahudi Dalam kecemburuannya Telah menghukum Diri Sendiri Dan anak cucu Mereka Dengan hukuman Yang mengerikan Karena kesalahan Sendiri Sebab Ketika Nenek moyang Mereka Telah memiliki Janji Bahwa ala mereka Akan mengutus Dari sorga Orang kudusnya Yang berhak Disebut raja Dan berjanji Bahwa ia akan Mengutusnya Kedunia Melalui seorang Perawan Kemudian Ia datang Ketika aku Menjadi gubernur Judea Dan mereka Melihat dia Menjelekan Orang buta Mentahirkan Orang kusta Menyembuhkan Orang lumpuh Mengusir setan Dari manusia Membangkitkan Orang mati Meneduhkan Badai Berjalan Di atas Gelombang Danau Dan melakukan Banyak Tanda ajaib Yang lain Dan semua Orang Yahudi Menyebutnya Anak Allah Karena itu Imam-imam Kapala Justru tergerak Oleh kecemburuan Terhadap dia Menangkap Dan menyerahkannya Kepadaku Serta Mendakwanya Dengan beberapa Tuduhan palsu Sambil berkata Bahwa ia Adalah seorang Tukang sihir Dan bahwa Ia melakukan Perbuatan-perbuatan Melawan hukum Tetapi aku Yang menjadi yakin Bahwa memang Benar begitu Sesudah Menyuruh Agar ia Dicambuk Menyerahkannya Pada kemauan mereka Lalu mereka Menyalipkan dia Dan ketika Ia dikuburkan Mereka menempatkan Pengawal baginya Tetapi Sementara Prajurut-prajurutku Menjaganya Ia bangkit Kembali Pada hari ketiga Namun Kedengkian Orang Yahudi Demikian Berkobar Sehingga mereka Memberikan uang Kepada para-prajurut Sambil berkata Katakanlah Bahwa murid-muridnya Sudah mencuri Mayatnya Tetapi Mereka Sekalipun Telah mengambil Uangnya Tak sanggup Menutup Mulut Menyangkut Apa yang telah Terjadi Sebab Mereka juga Telah memberi Kesaksian Bahwa mereka Melihat Dia Bangkit Dan bahwa Mereka menerima Uang dari Orang Yahudi Semua ini Aku laporkan Kepada yang mulia Agar Jangan sampai Orang lain Berdusta Kepada Anda Dan Dan engkau Berharus Dan engkau Harus Mempertimbangkan Benar Untuk Percaya pada Cerita-cerita Palsu Orang Yahudi Nah itu katanya Adalah tulisan Pontius Pilatus Ya Kita tidak tahu Kebenarannya Sudara-sudara Bisa jadi itu adalah Apa yang Menjadi legenda Ya diantara Orang-orang Kristen Nah tapi Ini menunjukkan Bahwa Pilatus itu Bersikap Positif Ya Positif Membenarkan Kristus Yesus Ya Nah Dari apa yang kita Baca di dalam Injil ini Kita juga menemukan Beberapa fakta Yang mungkin Mengarah ke situ Sudara-sudara Ya Yang pertama Sudara-sudara Kalau kita membaca Dari Cerita tadi Kita menemukan Bahwa Sesungguhnya Pilatus itu Menyadari Bahwa Orang-orang Yahudi itu Menyerahkan Yesus itu Karena Kedengkian Mereka Ya Sehingga Dia tidak Menanggapi Dengan serius Klaim tentang Raja itu Ya Dia menanyakan Pada Tuhan Yesus Kamu kah Raja orang Yahudi Yesus mengatakan Engkau sudah Mengatakannya Tetapi Dia tidak meneruskan Ya Kemudian Dia menunjukkan Tuduan-tuduan Yang lain Dan Tuhan Tidak menjawab Apapun Sudara-sudara Menarik ya Ini ya Yesus Menyetujui Satu hal Yaitu bahwa Dialah Raja Orang Yahudi Mesias itu Yesus adalah Mesias Raja yang Dijanjikan Keturunan Daud yang Mempunyai Kerajaan yang Kekal itu Ya Sudara-sudara Nah Menariknya Sudara-sudara Ketika Tuhan Yesus Diam Pilatus itu Bukannya Marah Jengkel Tetapi Dia Diakinkan Untuk berusaha Melepaskan Yesus Ya Diceritakan Di dalam Bagian yang kita Bajak tadi bukan Bahwa kemudian Pilatus itu Melihat adanya Jalan keluar Yaitu apa Pada hari Raya Pasca Ada seorang Yang akan Dilepaskan Atas Permintaan Rakyat Dan dia Menawarkan Supaya Yesus lah Yang disebut Kristus Itu yang Dilepaskan Dia Meletakkan Yesus Disamping Katanya Seorang Penjahat Besar Yang bernama Yesus Barabas Barabas Itu ya Barabas itu Artinya Anak Bapak Ya Anak Bapak William Berkeley Meneritakan Begini Bapak adalah Gelar yang Diberikan Kepada Rabi-Rabi Yang besar Yang punya Nama Jadi mungkin Barabas Ini adalah Anaknya Orang yang Terhormat Begitu ya Anaknya Rabi Bahkan Atau anak Orang kaya Ya Tetapi Dia adalah Seorang Yang Pemberontak Rupanya Kepada Kaisar Sehingga Dia ditangkep Oleh orang Romawi Dan Kemudian Dia akan Diukum Mati Juga Begitu Ya Nah Jadi Kalau disandingkan Antara Yesus Dan Barabas Maka Sesungguhnya Kita menemukan Yang satu Seorang penjahat Yang satu Sesungguhnya Seorang yang Membuat dampak Yang baik Pada masa hidupnya Tuhan Yesus Itu ya Pada orang miskin Pada orang banyak Ajaran-ajarannya Yang lemah lembut Tapi menarik Setelah-setelah Alkitab mencatat Karena Hasutan Orang-orang Banyak itu Memilih Untuk Menyalipkan Yesus Nah Kemudian Berikutnya Kita menemukan Fakta bahwa Ketika Berhadapan Dengan orang Banyak itu Sekalipun Pilatus itu Tahu Apa yang benar Dia Kemudian Memilih Untuk Mengikuti Pendapat Orang Banyak itu Dengan Cara bagaimana Sudara-sudara Dengan Cara dia melepaskan Tanggung jawab Ya Dia minta Dia ambilkan air Dia mencuci tangannya Dan kemudian Dia berkata Aku Tidak bersalah Terhadap Darah Orang ini Kalianlah Yang harus menanggung Kutukan Atas apa Yang kalian Perbuat itu Sudara-sudara Sekalian Apa yang dilakukan Pilatus ini Adalah sesungguhnya Kebejaan Orang Yahudi Yang terdapat Di dalam Ulangan 21 Sampai 9 Diceritakan Dalam bagian itu Jikalau Orang Yahudi Menemukan mayat Di tempat Yang terasing Dan tidak tahu Siapa yang membunuh Maka kemudian Mereka harus Mengukur Dimana kota terdekat Kemudian Mereka akan Minta tua-tua Kota itu Untuk berkumpul Mempersembahkan Korban Dan kemudian Mengambil Air Mencuci Tangan mereka Menyatakan Bahwa mereka itu Tidak bersalah Atas Kematian Mayat Itu Nah Begitu ya Mereka tidak bersalah Atas Orang yang Mati Itu Nah Pilatus Memakai itu Menunjukkan pada Orang-orang Yahudi Lihat Aku mengikuti Cara kalian Aku tidak bertanggung jawab Atas Kematian Yesus Kristus Yang akan Kamu Salibkan Itu Nah Setelah Surah sekalian Pilatus Diperingatkan Oleh Hati Nurannya Tentang Keadilan Dia Ditingatkan oleh Istrinya Tentang Kebenaran Tapi Akhirnya Dia menyerah Kepada Orang Banyak Kepada Suara Orang-orang Yang Menuntutnya Dan Dia berusaha Untuk mencuci tangan Dia Menganggap Dengan Mencuci tangannya Dia lepas tanggung jawab Sudara-sudara Bisa begitu kah Nggak Aisyah Sesungguhnya Tidak ada seorang pun Di antara kita Yang bisa melepaskan Tidak ditanggung jawab Atas apa yang kita putuskan Apa yang sudah kita lakukan Sudara-sudara sekalian Firman Tuhan hari ini Mengingatkan kita Sekalian Bahwa sesungguhnya lah Kita ini Harus berhadapan Dengan banyak Keadaan-keadaan Dimana kita Diperhadapkan Dengan apa yang Benar Dan apa yang Kita suka Apa yang benar Dan apa yang menjadi Tuntutan Masyarakat Sekitar kita Orang banyak Mayoritas Sudara-sudara sekalian Sejujurnya Seringkali Kita seperti Pilatus Demi Keamanan Ya Demi Kepentingan Saya bukan Mengikuti Apa yang benar Tapi saya Mengikuti Apa yang Dikehendaki Oleh Mayoritas Sudara-sudara sekalian Pilatus berpikir Dia tidak lagi Bertanggung jawab Atas Kematian Isus Kristus Tapi Sesungguhnya Sudara-sudara Itu tidak pernah Bisa dia Lepaskan Sampai hari ini Kalau kita membaca Tentang kisah Pilatus Kita diingatkan Bahwa Dia adalah orang Yang sudah Kalah Kalah oleh Karena tuntutan Orang banyak Dia menyingkirkan Hati nuraninya Dia mengingkirkan Kebenaran-kebenaran Untuk Menyelamatkan Diri Dari Sesuatu yang Tidak Menyenangkan dirinya Tetapi Sesungguhnya Itu yang Membuat dia Kemudian Mendapatkan Sesuatu yang Lebih buruk Yaitu apa Dia kehilangan Dirinya Dan kalau benar Seperti yang Tulis William Barclay Tadi Pilatus itu Membunuh diri Mungkin karena Dia menyesali Sesuatu Sudara-sudara Sekalian Ya Ada legenda Yang ditulis William Barclay Bahwa Menurut legenda Sampai hari ini Katanya Di Kuburannya Bilatus itu Berkali-kali Bayangannya muncul Cuci tangan Cuci tangan Begitu ya Yang menunjukkan Betapa Tidak pernah Dia bisa Melepaskan Tanggung Jawab Setelah-setelah Yang dikasih Tuhan Mari kita Berpikir sekarang Untuk diri kita sendiri Ya Sebagai orang Kristen Apa yang menjadi Tanggung jawab kita Untuk Memuliakan Tuhan Untuk Menyatakan Kebenaran Kepada Keluarga kita Pada Anak-anak kita Kepada Pelayanan kita Sungguhkah kita Sudah Melakukannya Dengan benar Ya Kita Tidak bisa Melemparkan Tanggung jawab Pada orang lain Kita Tidak bisa Melemparkan Kesalahan Pada orang lain Kita harus Belajar Untuk Menanggung Kesalahan Itu Sendiri Apakah itu Artinya Saya tidak Diampuni Tidak Tidak Setelah Setelah Tuhan Mau Mengampuni Kita Tetapi Tuhan Mau Kita tidak Melemparkan Kesalahan pada Orang lain Kita tidak Melepaskan Tanggung jawab Tetapi Kalau kita Ada kesalahan Ada kelemahan Mari Mari Dengan Jujur Dengan Berani Dengan Jantan Kita Mengakui Kelemahan Kita Kesalahan Kita Kita Mau Nampun Pada Tuhan Dan Biarlah Tuhan Akan Menenangkan Hati Kita Melepaskan Tanggung jawab Tidak Akan Pernah Menenangkan Hati Kita Memikul Tanggung jawab Itulah Yang membuat Kita Beroleh Kelegaan Dan Ketenangan Ya Tuhan Kiranya Menopang Kita Menolong Kita Sekalian Tuhan Yesus Memberkati Mari Kita Berdoa Tuhan Terima kasih Untuk apa Yang boleh Kami Baca Dan Renungkan Pada Hari Ini Tuhan Kiranya Engkau Menuntun Kami Untuk Belajar Bagaimana Kami Hidup Dengan Berani Bertanggung jawab Atas Semua Yang Kami Lakukan Dan Biarlah Kami Selalu Berpegang Pada Kebenaran Mu Pada Firman Mu Dan Ketika Kami Menghadapi Tuntutan Tuntutan Yang Sukar Sekalipun Biarlah Kami Tetap Percayakan Pertolongan Tuhan Engkau Berjanji Akan Menyertai Akan Menolong Kami Akan Menolong Kami Biarlah Tuhan Kau Berikan Keberanian Kepada Kami Untuk Hidup Di Dalam Iman Itu Di Dalam Kasih Mu Dan Kami Mengambil Jalan Yang Benar Bukan Menyelamatkan Diri Sendiri Dari Melakukan Apa Yang Berkenan Kepadamu Terpujilah Namamu Ya Tuhan Demi Yesus Juru Selamat Kami Yang Hidup Saya Berdoakan Mengucap Syukur Amin Demikian PA kita hari ini Sudara-sudara Kita Bertemu Nanti Sore Untuk Mendiskusikannya Mungkin Banyak Pertanyaan Yang Ingin Sertanyakan Kita Boleh Membahasnya Bersama-sama Di Zoom Meeting GKA Emanuel Malang Jam 6 Sore Nanti Tuhan Yesus Berkati